Beralih ke informasi lain pemirsa, kesedihan keluarga menyelimuti kedatangan jenazah wakil gubernur Papua Clementinal di Bandara Moses Kilangin Timika pada kemarin siang. Upacara pemakaman akan digelar hari ini di pendopo milik mendiang mantan Bupati Mimika tersebut. Suasana haru menyelimuti kedatangan jenazah wakil gubernur Papua Clementinal di Bandara Moses Kilangin Timika pada minggu siang. Usai upacara penjemputan, keluarga dan rombongan membawa jenazah Clementinal ke pendopo rumah negara. Setibanya di pendopo, kedatangan jenazah wakil Papua ini disambut haru kerabat dan juga warga. Rencananya, upacara pemakaman akan digelar pada Senin pagi. Sebagai antisipasi kerusuhan, personil gabungan TNI Polri bersiaga di lokasi rumah duka yang juga berdekatan dengan kediaman Kapolda dan Wakapolda Papua. Memang terjadi pengurusakan terhadap rumah jembatan. Kami sedang mendata, ini sedang mendata, saya sudah minta nanti dari pemerintah apa-apa yang terjadi pengurusakan, termasuk mungkin hal-hal yang berkaitan dengan barang-barang yang ada di dalam. Saya tidak bisa menyampaikan secara langsung, karena kita perlu proses pendataan secara akurat yang nanti dilakukan oleh pemerintah, juga pemerintah yang diperbaiki, termasuk nanti kepada pihak keluarga. Wagup Papua Clementinal meninggal dunia di rumah sakit Abdiwaluyo Menteng, Jakarta, Jumat kemarin. Jenazah almarhum diterbangkan ke Papua untuk dimakamkan. Kericuan sempat pecah saat kerabat Clementinal mengamuk di rumah duka. Sejumlah pejabat daerah termasuk Kapolda Papua diserang saat memberikan arahan. Para pejabat daerah kemudian dievakuasi personil TNI dan polisi. Hingga kini, belum diketahui motif penyerangan ini. Dari Timika dan Jayapura, Cendry Andrew, Omega Batkorumbua, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!